Hai sahabat Herbal Indonesia, kembali lagi di channel Gubuk Herbal Indonesia, kembali sehat dengan yang alami. Jangan lupa untuk selalu bingung jalan kesehatan dan nomorasi portal kesehatan yang ada, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan konten pertanian baru yang pastinya kece dan bermanfaat dari kami. Yo! Kunyit merupakan salah satu bahan makanan dengan warna dan rasa yang khas. Ia dah hanya menjadi bahan penutup makanan, kunyit juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan yang didapat dari kandungan kurkuminya dan minyak atsiri. Beberapa kandungan zat kimia yang terdapat dalam kunyit diantaranya Arabinosa, Fructosa, Glucosa, Kalsium, Kalium, Natrium, Kobalt, Seng, zat warna kurkumin, dan minyak atsiri. Semua kandungan tersebut bermanfaat bagi tubuh. Zat kurkumin juga berperan dalam memberikan warna kuning jingga pada kunyit. Berikut ini, kami sajikan 5 manfaat dari kunyit kuning untuk kesehatan. Yang pertama, antioksidan dan menjaga sistem kekebalan. Kandungan kurkumin pada kunyit memiliki fungsi yang baik sebagai antioksidan. Kurkumin berfungsi sebagai pelindung membran sel dan menikmati cara kerja sistem imunitas tubuh untuk menangkal radikal bebas dan mempercepat regenerasi sel yang rusak. Hal ini membuat kunyit dapat dijadikan salah satu bahan untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, meredakan peradangan. Zat aktif kurkumin yang terkandung dalam kunyit merupakan antioksidan yang mengandung efek anti-radang poten. Dalam satu sendok teh kunyit bubuk mengandung sekitar 200 mg kurkumin. Kurkumin bekerja dengan memblokir sitokin dan enzim yang menyebabkan inflamasi dalam tubuh. Kurkumin juga mengurangi peradangan dengan menurunkan kadar ekstamin dan meningkatkan produksi kortison alami di kelencar adrenal. Berbagai hasil uji praklinis menunjukkan bahwa kunyit dapat mengobati berbagai penyakit yang terkait dengan peradangan. Mulai dari kanker, penyakit kardiofaskular, radang sendi, dan atherosclerosis. Yang ketiga, mengurangi gejala dan resikoma. Kunyit sudah sejak lama dibanyakan digunakan sebagai obat gangguan penjanaan yang ampuh. Biasanya, saat gejala mah rambut, beberapa orang menyeduh. Secangkir teh kunyit hangat untuk meredakan nyeri. Kemunculan mah dapat diumpijut oleh adanya luka di labung yang diakibatkan oleh infeksi bateri papilori, mengonsumsi obat anti nyeri jangka panjang, alkohol, rokok, dan manapakanan tertentu lainnya. Berbagai hal yang dapat mengikis lapisan dinding usus memicu refleks asam lambung untuk naik. Yang keempat, meredakan gejala IBS. Irritable Bowel Syndrome merupakan peradangan pada usus besar yang menyebabkan adanya masalah pada PAP dalam waktu lama. Peradangan tersebut membuat usus terlalu sering berkontraksi yang kemudian mengakibatkan diarik kronis. Peradangan tersebut juga bisa menyebabkan otot usus secara berkontraksi sehingga mengakibatkan sembelit kronis. Yang kelima, mengurangi mual dan kembut. Studi dalam jurnal ke tahun 2017 menunjukkan bahwa menambahkan lada hitam dalam kunyit membantu agar manfaat kunyit bekerja dengan maksimal. Pasalnya, kandungan kurkumin dalam kunyit diserap lebih lama ke dalam darah sehingga manfaatnya bisa hilang. Viberin dalam lada hitam dapat meningkatkan penyirapan kurkumin ke dalam darah hingga 20.000% lebih cepat. Selain itu, kunyit dan jenis kumbi temu lainnya seperti temu lawak dan jahit dapat memberikan efek hangat bagi orang yang mengonsumsi. Biasanya, Anda dapat merasakan efek celaksasi dan nyaman di bagian perut dan tunggu dari efek hangat yang diberikan. Nah, bagi teman-teman yang sedang berikhtiar untuk sembuh dari penyakit atau menjaga kesetan agar terhindar dari penyakit tersebut, bisa mendapatkan produk ini di semua market place kita di kolom deskripsi. Kami menyediakan dalam dua jenis, kering dan bubuk murni. Bisa saya berlihat di sini, untuk produk kami, organik, tanpa pengawet dan jaminan murni tanpa campuran apapun. Untuk produk bubuk, digiling dengan bahan baku terbaik dan menggunakan mesin giling kutus herbal. Gilingan halus dengan ukuran mesh 100, benda khali sepung, dan stok selalu ada dari gilingan baru. Untuk kering, diambil dari bahan baku herbal atau simplicia yang burni, dijemur, atau di oven dengan tingkat kadar air yang terukur, jaminan mebas jamur, dan kering sempurna dari yang baru. Semuanya real picture, seperti yang saya buat dari hal-hal kalian. Jadi, jangan ragu ketika mencari produk herbal dan lembah berkualitas. Kami terima HR, grocery, dan partai besar. Kami juga salah satu supplier, yang sudah bekerja sama di beberapa pabrik, jamur, herbal olahan, produser masker, dan lain-lain. Produk-produk dari gubuk herbal Indonesia, dengan mudah kalian dapatkan dengan melalui e-commerce-e-commerce yang ada di Indonesia. Gubuk herbal telah hadir di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapan. Selalu seberikan kebaikan dengan yang alami, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Salam herbal, see you on the next video, bye-bye. Terima kasih.